Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 11 September 2024 dalam pekan biasa ke-23 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Masmur dilantunkan oleh Arkadius Ariwibowo, dan Renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Yalah Bapak kami, kami bersyukur sebab sabdamu selalu menuntun kami, menjagai kami agar tetap setia kepada kehendak dan perintahmu yang disampaikan sendiri oleh Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Hari ini, kembali kami bersatu dalam iman yang sama, maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus, Bab 7, Ayat 25-31 Saudara-saudara, mengenai para gadis, aku tidak mendapat suatu perintah dari Tuhan. Tetapi, aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya berkat rahmat yang telah kuterima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau tidak terikat pada seorang wanita? Janganlah mencari seseorang. Tetapi, orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kalian dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Waktunya singkat. Sebab itu, mereka yang beristri, hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Sama sekali tidak mempergunakan barang-barang duniawi, seolah-olah tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah Sabda Tuhan. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu. Sebab dialah tuanmu, sebab dialah tuanmu. Sujudlah kepadanya. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Keindahan belaka puteri raja itu, pakaiannya bersulamkan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warni, ia dibawa kepada raja. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para leluhurmu akan diganti oleh anak-anakmu nanti. Mereka akan kau angkat menjadi pembesar di seluruh bumi. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Karena besarlah upahmu di surga. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi anak manusia, kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela, serta ditolak. Bersuka citalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Mendahulukan yang kekal. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, bapak ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus, pasal 7 ayat 25-31. Surat Rasul Paulus ini sungguh sulit untuk dapat saya pahami maksudnya. Ada pernyataan-pernyataan yang bersifat kontradiktif, lebih tepatnya berupa ungkapan paradoksal. Paulus menulis, Jika kita masih single, belum menikah, maka hendaknya jangan menikah. Tetapi jika tetap mau menikah pun, itu tidak dosa. Sebaliknya, jika kita telah beristri, maka hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Apa pula ini? Mana bisa kita laki-laki yang telah beristri, lalu merasa seperti masih bujangan? Lalu istri yang barangkali telah memberi kita keturunan, mau dikemanakan? Tentu saja Paulus tidak bermaksud hendak mengabaikan kehidupan duniawi. Baik sebagai lajang ataupun telah menikah. Bagi yang belum menikah, hendaknya ia mempertimbangkan dengan seksama sebelum memutuskan menikah. Sebab menikah itu banyak kesusahan badannya. Maksudnya, kesusahan yang terkait dengan keduniawian. Jika telah menikah, tetaplah dalam pernikahannya. Tetap bertahan dan berusaha mengatasi berbagai kesusahan yang terjadi karena menikah. Jangan mengusahakan perceraian. Pernyataan Paulus ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Tidaklah dapat diartikan bahwa kita boleh mengabaikan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Melainkan janganlah terlalu terikat pada status dan peran kita di dunia ini. Jangan terjebak dalam dikotomi hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Dikotomi sebagai orang tua atau anak. Serta perkara-perkara lain yang muncul dari ipar, mertua, menantu, atau sanak saudara lainnya. Begitu juga halnya dengan perkara-perkara yang terkait dengan perasaan kita terhadap kesedihan, kegembiraan, atau terhadap artadunia. Ada banyak pasutri yang mengalami kesedihan yang berkepanjangan oleh karena ia merasa pasangannya telah berubah. Sewaktu menikah dulu, ada banyak hal-hal yang baik terlihat dari pasangannya. Tetapi sekarang, mengapa justru banyak hal-hal buruk ditampilkan oleh pasangannya? Ada banyak pasutri yang ribut berselisih paham soal harta benda dunia seperti yang sering kali saya dengar. Pak Sandi, dia itu lebih mementingkan membantu saudara-saudaranya ketimbang membantu saudara-saudara saya yang lebih berkekurangan. Dia yang dimaksud adalah pasangannya, suaminya. Sementara suaminya juga mengeluh. Pak Sandi, saya itu heran mengapa setiap kali saya membantu saudara saya selalu saja istri saya cemberut. Padahal Tuhan memberi saya rezeki dan meminta saya untuk bermurah hati, tentu saudara-saudara saya yang saya dahulukan ketimbang orang lain. Saya nggak mau dibilang kalau saya murah hati kepada orang yang tak dikenal padahal kepada saudara sendiri pelit. Masih banyak pasutri dengan berbagai perkara hidupnya. Ini terjadi sejak zaman dulu dan sekarang pun malah bertambah-tambah. Itulah alasannya mengapa Paulus yang merasa dirinya tidak menerima perintah dari Tuhan untuk menangani urusan pernikahan, tetapi tetap ia ingin membantu. Paulus meminta kita agar jangan terlalu terikat dengan keduniawian, sebab itu sifatnya sementara saja, seperti yang dikatakannya. Waktunya singkat, dunia yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Kesadaran ini hendaknya membuat beban hidup keluarga yang berat itu akan terasa lebih ringan. Kita menjadi lebih mudah melepaskan ketergantungan kita pada harta kekayaan atau kedudukan tinggi, termasuk dalam segala penderitaan yang menyakitkan. Kita masih ada di dunia ini, tetapi hendaknya hati kita telah tertuju pada hal-hal yang kekal. Jangan biarkan hal-hal dunia itu menguasai hati dan hidup kita. Kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia bersifat sementara saja, dan kebahagiaan sejati hanya ada di dalam kerajaan surga. Marilah kita sempurnakan fokus hidup kita. Jangan terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi, sehingga lalai mempersiapkan kehidupan yang kekal. Marilah kita tempatkan relasi kita dengan Allah Bapak kita yang di surga sebagai prioritas yang utama dengan menjalani hidup yang lebih sesuai dengan kehendaknya, menjalani hidup penuh iman, kesederhanaan, menjadi terangkasih bagi pasangan, keluarga, dan sesama. Marilah kita dahulukan yang kekal. Dan sekarang marilah kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Ya Allah Bapak kami, kembali kami bersyukur karena Rasul Paulus berkenan mengundang kami untuk hidup lebih bermakna, lebih tenang, dan lebih bahagia di dunia yang syarat dengan perkara dunia. Bimbinglah kami agar kami lebih fokus pada yang kekal, dan menjalani hidup dengan memandangnya dari perspektif yang benar, agar kami pun engkau izinkan memasuki yang kekal. Kami berdoa dan berharap kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!